Halo, senang sekali kita berjumpa kembali untuk menjelaskan topik yang kedua tentang prosedur penelitian analisis data kualitatif. Nah, topik yang akan menjadi fokus kita pada sesi ini adalah tentang bagaimana kita memasukkan semua sumber data kualitatif ke dalam software Envivo. Envivo yang akan digunakan, Envivo 12. Pertama sekali, tentu kita sudah memiliki sumber data, rekaman wawancara yang sudah tersimpan di Word, atau audio, atau video, atau kita juga bisa menggunakan data-data dari sosial media. Nah, untuk itu di Envivo, tampilan Envivo 12 seperti ini. Pertama, kalau kita lihat di sini, Encapture. Encapture itu tempat penyimpanan semua data dari sosial media atau dari web page. Lalu ada Excel, kalau kita juga melakukan online survey melalui Survey Monkey, Call Tricks, kita bisa memasukkannya semua data ke Envivo. Lalu ada EndNote, Mendeley, Referencing, Styles. Kalau sumber data kita simpan di Mendeley atau kita bekerja, biasa melakukan kajian literatur atau bekerja atau menulis dengan Mendeley, kita bisa memasukkan semua data yang ada di Mendeley ke Envivo. Kita juga bisa membuat memo di Envivo atau data-data dari OneNote, Outlook, atau Evernote. Nah, dalam topik ini, data yang sudah disiapkan, data-data terkait dengan wawancara, FGD, foto, dan dari sosial media. Nah, cara membuat di Envivo, kita bisa klik di sini, di data, ada file di situ, klik kanan, New Folder, misalnya wawancara. Lalu kita masukkan file wawancara di folder ini dengan cara Import, Files. Kita bisa lihat folder wawancara. Oke. Di sini kita lihat ada wawancara, ada 5 transcript wawancara. Kita bisa masukkan sekaligus ke Envivo, klik Import. Lalu data yang lain, dalam bentuk FGD, transcript FGD. Kita bisa masukkan FGD, sekali lagi, file. Lalu kita lihat data FGD yang ada, transcript, open, lalu import. Lalu kita pilih lagi, data yang dalam bentuk FGD, klik, ya, foto, kita masukkan file, lalu foto. Kita bisa Ctrl A, di situ, open, lalu import. Di situ ada tiga foto yang bisa dianalisis lebih lanjut. Lalu kita juga bisa memasukkan, kita berupa audio, misalnya. Ada audio, data-data audio ini kita bisa transkrip di Envivo, agar bisa lebih memudahkan kita untuk bisa melakukan transkrip. Kalau kita tidak menggunakan Envivo, kita harus dengar di, misalnya, Windows Media Player, lalu ketik di Word, it takes time. Tapi di Envivo, kita bisa melakukan transkrip di Envivo dengan lebih efisien. Lalu, data sekunder yang kita bisa dapatkan, misalnya, dari sosial media. Sosial media. Misalnya, topik, misalnya, dalam contoh penelitian ini, topik penelitian tentang kesulitan dosen dalam melakukan penelitian. Nah, sosial media yang kita bisa ambil, kita bisa ambil dari Twitter, Kementerian Reset Technology, Dikti, Kementerian Reset Technology, and Higher Education. Kita bisa lihat, ya, di sini kita capture, kita bisa capture tweets as datasets atau tweets as a dataset. Nah, kalau tweet as dataset, nah, kita bisa capture retweet-nya. Lalu kita capture, sampai ada tanda klik di sini tercentang, sehingga sudah tercapture. Nah, ini dia minta authorize application. Oke. Datanya sudah tercapture. Kita juga bisa capture video YouTube. Capture video YouTube. Ya, kita buka video YouTube. Lalu kita bisa capture. Klik di sini. Lalu kita bisa memilih video only atau video and comments. Nah, kalau ada komentarnya, kita bisa capture juga video dan komentarnya. Sampai akan masuk di NVivo. Nah, kedua data yang di-capture sudah ada di NVivo. Untuk kita bisa lakukan analisis lebih jauh. Lalu, kalau ada data yang lain, misalnya kita menyebarkan questionnaire dan mengolah data questionnaire di SPSS. Setelah kita masukkan semua data di SPSS, kita bisa import data yang ada di SPSS ke NVivo. Caranya, klik di sini. SPSS. Lalu kita klik. Misalnya, data SPSS yang ada di situ. Kita lihat. Terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh dosen dalam penelitian. Misalnya di sini kita beri new classification. Misconcept. Next. Pilih di situ. Lalu pastikan kita klik cases, agar nanti secara otomatis tersimpan di NVivo. Lalu kita pilih finish. Dengan demikian, kita sudah memasukkan semua data, data-data kualitatif dari berbagai teknik pengumpulan data di NVivo. sudah memasukkan semua ke NVivo. Untuk nanti selanjutnya, kita akan analisis dengan software ini, memvisualisasikan datanya atau skimming, scanning data-data yang ada dengan software NVivo. Terima kasih. 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 Terima kasih.